hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu bersama aku Ayu video kali ini aku bakal bikin tutorial makeup kekinian yang kedua ini tuh mengkombinasikan antara Kelly dengan Garnier kira-kira bisa apa enggak sih Oke yuk langsung aja videonya Oke kita langsung mulai aja ya yang pertama disini aku pakai Garnier sebagai pelembab jadi nggak disatuin sama Kelly ya guys diolesin seperti biasa aja lalu kita tunggu sampai kering yang kedua disini aku baru pakai Kelly per cream sebagai foundation supaya hasilnya enggak nge-crack jadi kita tunggu Garniernya untuk kering terlebih dahulu Hai yang aku suka dari Garnier dia kan teksturnya lebih cair daripada krim yang lain iya enggak guys jadi dia tuh kalau kena Kelly kayak makin glow gitu hasilnya guys dan aku aku suka banget karena kayak kelihatan lebih basah gitu kulitnya yang ketiga sini aku pakai bedak seperti biasa yaitu pixie compact powder yang setnya 505 tapi aku pakai brush ya bukan pakai spons supaya enggak terlalu tebal juga ya 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 selanjutnya ke alis aku pakai yang warnanya coklat tua jadi kalau pakai keli itu guys dia kan kayak menutupi segalanya kayak kekurangan gitu jadi kalau kita pakai pensil alis kayak gampang banget guys buat ngukirnya langsung rapi gitu tinggal ngikutin bagian alis kita aja oke selanjutnya aku bakal pakai eyeshadow gak macem-macem guys warnanya coklat aja oke 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 selanjutnya aku bakal pakai eyeliner ini dari ini dari maybelline yang skidol oke 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 lanjut aku mau pakai bulu mata ini tuh yang gambarnya lucu itu guys tapi sebelum itu aku bakal jepit bulu mataku dulu baru aku pasang bulu matanya dan ternyata ini tuh bulu matanya tipis banget guys kasih lem dulu ini tuh ringan dan kayak gak pakai bulu mata gitu loh gak berasa tuh liat tipis banget kan kita pasang yang satu lagi ternyata lemnya berantakan guys aku hapus menggunakan cotton bud supaya lebih rapi biar lebih detail kasih lagi eyelinernya untuk menghilangin sisa-sisa lem tadi lanjut pakai mascara terus aku bikin contour sedikit di bagian hidung biar kelihatan lebih mancung dan aku tap-tap menggunakan spons bedak untuk bagian blush on yang lagi kekinian banget aku pakainya vocalure yang warnanya peach di bagian bawah mata sampai ke hidung dan sedikit bagian pipi jadi garisnya lurus ya guys dan aku pakai highlighter nya untuk di bagian bawah mata bukan untuk di pipi ya guys karena itu glitternya bagus banget lanjut aku pakai lipstick matte dari implora ini yang nomor 04 warnanya peach juga kayak rada oran-oran gitu dan ini tuh bagus banget di bibir aku guys aku masih ngeri jadi aku pakai sedikit terus diolesin pakai jari kalau kurang baru ditambahin lagi yang terakhir aku pakai bedak lagi tapi menggunakan spons untuk menutupi warna-warna yang terlalu terang atau yang tidak diinginkan supaya lebih merata selamat menutupi warna-warna and finish oke guys jadi itu aja video yang dari aku mudah-mudahan kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe and see you on my next video bye-bye